Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Bapak Ibu Pada kesempatan kali ini Saya akan menunjukkan bagaimana Cara memposting Tulisan Melalui repository USDC Angka pertama tentunya login Dengan alamat Repository.ustc.ac.id Setelah itu di halaman tengah Ada menu login Silahkan login Menggunakan username dan password Yang dibagikan oleh pengelola Atau yang telah Bapak Ibu Create sendiri Saya akan contohkan Setelah berhasil login Maka kita akan masuk menu deposit Manager deposit Saya akan masukkan artikel New item Saya pilih Di sini karena Saya akan masukkan Artikel Ini Maka saya akan memilih Artikel Setelah itu Klik next Pilih file-nya File-nya Saya sudah simpan Di Sini Oke ini File PDF-nya Silahkan Nah Jenisnya Adalah Sudah Publish Visible Oke Creative Common Nanti Disesuaikan saja Kemudian Klik next Oke Kita masukkan judulnya Judul Artikelnya Masukkan 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 Judul Oke Abstractnya Tinggal di copy Oke Masukkan Masukkan Supaya Formatnya Lebih Rapi Nah Setelah itu Kita Masukkan Penulisnya Ini Supaya Gampang Saya Buat Dua Gini Nah Seperti Ini Pertama Oke Emailnya Masukkan Nah Bapak Ibu Sekalian Apprint Ini Akan Mendeteksi Jika Suatu Saat Nanti Bapak Ibu Akan Masukkan Nama Nama Ini Jadi Tidak Dituliskan Seperti Ini Akan Tersimpan Nanti Bapak Ibu Cukup Tulis Saja Emailnya Maka Data Datanya Otomatis Akan Terisi Jika Sudah Ada History Disini Tersimpan Tersimpan Oke Ini Sudah Saya Masukkan Email Pastikan Penulisan Email Benar Tidak Ada Spasi Tidak Mau Lengkapi Nama Jurnalnya Ini Jurnal ISSN Masukkan Sekalian Url Url Kita Bisa Lihat OJS OSTJ Oke Tadi Itu JT Iya Nah Ini Nah Bisa Copy Ini Oke Jadi Yang Penting Itu Hanya Ini Yang Tanda Bintang Sisanya Itu Ya Kalau Dilengkapi Akan Lebih Bagus Ini Kan Di Ini Saya Copy Tapi Kalau Tidak Ada Ya Tidak Mengapa Yang Jelas Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022 Ya April April 1 1 April Artikel Artikel Nomor 1 Tadi Halamannya Kelihatan Disini Mana Tadi Kita Lihat Halamannya Ada Di Sebelum Ini Biasanya 1 Sampai 10 10 1 Sampai 10 1 Sampai 10 Ini Biasanya Kalau Kita Masukkan Doi Tapi Kalau Tidak Perlu Kemudian Referensi Kita Kopikan Di Bawah Disini Biasanya Ada Referensi Yang Digunakan Oh Abstract Copy Dari Sini Bisa Tidak Ada Referensi Disitu Berarti Kita Masukkan Dari Sini Copy Kopi 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 Supaya Gampang Saya Simpan Di Notepad Supaya Bersih Rapikan Dulu Oke Ini Sudah Rapi Oke Saya Copy Masuk Disini Keyword Nah Keyword Dicopikan Dari Sini Keyword Keyword Nah Ini Oke Oke Kemudian Kita Periksa Sekali Lagi Yang Penting Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Ada Bintang Ini Judul Abstract Kalau Untuk Pak Sebaiknya Masukkan Penulis Silahkan Sesuai Nomor Urut Kemudian Divisinya Silahkan Dicari Sesuai Kemudian Diklik Next Nah Kita Bisa Pilih Tuh Dia Masuk Klasifikasi Apa Ini Teknologi Ya Masuk Terapan Ini Aja Cip Masuk Kategori Next Deposit Now Oke Disini Kita Sebagai User Sudah Berhasil Memposting Kalau Dilihat Ini Sudah Ada Hanya Saja Statusnya Under Review Kenapa Under Review Ini Menunggu Pengelolanya Mereview Dan Mempublish Jadi Kan Saya Sudah Sampaikan Pada Video Sebelumnya Untuk Admin Bahwa Level Di Repositornya 3 Ada User Seperti Ini Yang Bisa Mengedit Profil Dan Memposting Tapi Tidak Tampil Disini Kalau Belum Di Publish Yang Bisa Publish Itu Adalah Akun Dengan Rule Editor Nah Sekarang Kita Sebagai Admin Atau Sebagai Editor Melihat Di Menu Review Ini Sudah Ada Dari Ibu Evanita Ini Sudah Ada 4 Juli Kita Bisa Periksa Disini Periksa Lihat Atau Menyempurnakan Kalau Misalnya Ada Salah Kalau Tidak Ya Langsung Saja Kita Setujui Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Ini Peritem Klik Ini Nah Ini Prodi Informatika Sudah Ada 1 Tahun 2022 Ini Sudah Berhasil Jadi Untuk Mereview Di menu Admin Atau menu Editor Ini Sekarang Sudah Tidak Ada Karena Sudah Berhasil Di Review Dari Menu Tampilan User Seperti Ini Live Resive Ya Ini Tidak Bisa Diedit Karena Lagi Diedit Oleh Admin Tadi Nanti Kalau Admin Sudah Di Halaman Itu Ini Sudah Muncul Jadi Seperti Itu Nanti Kita Akan Kelihatan Deposit Kita Ada Satu Jadi Kalau Sepuluh Tulisan Nanti Disini Ada List Sepuluh Seperti Itu Bapak Ibu Cara Memposting Tulisan Artikel Jurnal Haki Melalui Repository Cara Yang Sama Juga Dilakukan Oleh Mas Iswa Untuk Publikasi Skripsinya Demikian Penjelasan Saya Maaf Jika Ada Kekurangannya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh